Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita ada di renovasi hari ke-11, pengerjaan hari ke-10. Puji Tuhan banget, seperti yang teman-teman lihat, bagian dalam kita ini sudah 90%. 90% hitungan dari renovasi dan juga setup ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini puji Tuhan banget sih. Sebenarnya sih sesuai ekspetasi gue, cuman yang masih kurang-kurangnya ya, wajarlah kita cuma renovasi kecil, jadi nggak bisa mengharapkan hasil yang 100%. Nah, disini setupnya ya teman-teman, dari mulai daerah preparation-nya ya, disini ternyata muat 3 meja stand list seperti yang gue bilang atau preparation table, 1, 2, dan 3 disini. Nah, jadi ini ada kompor kecil dengan tekanan api besar, ini gunanya buat bikin bumbu-bumbu atau apapun itu, atau nanti kita bikin content ringan bisa di dalam sini. Yang selanjutnya disini adalah meja preparation untuk motong-motong dan apa segala macem lah. Ini ditutupin ada acar, tadi si Antri abis bikin acar. Terus ini ada sayur-sayuran teman-teman ya, yang difungsikan untuk jualan kita sehari-hari. Terus kompor kecil untuk masak yang ringan-ringan, bikin minuman dan lain sebagainya, ini ada rice cooker besar. Dan disini ada preparation table yang kita buat dari beton atau cor-coran teman-teman, yang fungsinya untuk motong-motong juga, untuk kerja juga, terus untuk nyimpen barang-barang juga. Tapi ini lebih difungsikan untuk preparation, motong-motong dan bikin-bikin minuman nih, di bagian belakang. Jadi disini bagian kotornya, disini bagian bersihnya. Di bagian atas, untuk naruh bumbu-bumbu, terus disini juga buat naruh bumbu-bumbu atau bahan-bahan mentah, disini ada freezer gue nih, 1, 2, double box. Jadi kalau dihitung freezer kecil ini ada 4 freezer teman-teman. Terus disini akan ada kulkas ya, ini kulkasnya masih kotor banget, karena sementara waktu tidak kita gunakan, nanti akan dibersihin baru kita pakai. Yang fungsinya buat naruh-naruh minuman, kayak air mineral botol dan lain sebagainya, biar bisa tetap sejuk dan dingin. Disini ada freezer kecil buat cadangan, terus disini adalah bahan-bahan, barang-barang kemasan ya, plastik, apa namanya, klip, sedotan, sendok garpu dan lain sebagainya. Dan kesini, disini ada ruang kerja editor, jadi untuk kontennya, di nyimpen kamera semuanya ada disini, terus TV yang akan kita fungsinya untuk CCTV, dan ini adalah meja makan, nanti ini belum tersetup dengan sangat baik. Masih sedikit-sedikit berantakan, jadi nanti disini akan ada kaca, terus TV juga akan naik, selanjutnya nanti di bagian atas, sini, akan ada lampu ya, kabelnya udah kelihatan kan, jadi nanti disini bakal ditaruh lampu. Lanjut, kita ke depan, ya seperti yang teman-teman lihat, pengerjaan di depan juga udah mau beres ya, cepat banget, ini baru 10 hari kerja, depan belakang udah mau selesai, mantap sekali. Jadi, bagian tembok ya, seperti yang teman-teman lihat, yang rak-rak kayu itu semuanya udah dilepasin, terus juga udah naik cet juga, teman-teman. Warnanya kita samain depan sama belakang, kita pakai warna cet krim tua, terus selanjutnya... Woi, gosong lo! Terus selanjutnya, teman-teman, ya masih berantakan di sini, terus ini granitnya cocok banget, warnanya, motifnya, jadi nggak memberikan kesan yang terlalu mewah, tapi juga nggak jelek-jelek banget. Terus bagian samping ini di-set pakai aquaproof, cuma masih ketutup karena kita naruh barang-barang kayak galon sama tabung gas lah. Ini pengerjanya juga udah ya 60-70% teman-teman, tinggal masang lampu aja, jadi nanti di sini kita kasih LED neon, LED neon, terus ini lampu yang bohlam juga, kita ganti LED neon, LED neon. Jadi, nanti kita akan ada 4 lampu LED neon, terus kita akan pakai kipas yang blower juga, nih, yang gede, ya teman-teman, seperti itu. Jadi, yaudah, tinggal pekerjaan-pekerjaan finishing aja, terus nanti ini keramiknya atau lantainya akan dinak, teman-teman, ya biar rapat, biar rapi, biar bagus. Nah, puji Tuhan sekali, hanya 10 hari, pekerjaan kita udah almost ready, nih, ini paling tinggal, kalau prediksi gue secara pribadi, 1-2 hari lagi kemungkinan udah beres. Jadi, dari sini ke kelar, kita tinggal ke depan, ke depan, ini tadinya kan ada rak, udah kita roboin, nanti bakal dirapin sedikit, terus bakal naik cat. Di sini nanti rencana gue, gue bakal bikin meja kasir, ya, meja kasir bakal gue bikin di sini, terus apa lagi ya, udah selesai semua renovasi ringan. Dengan kita, ya, teman-teman. Oke, gitu aja, teman-teman, ya, update gue di renovasi hari ke-10. Buat teman-teman semuanya, terima kasih yang udah support, mendoakan, dan terus stay tune di channel gue. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, gue akan update terus. Semoga teman-teman senang dan bisa termotivasi dengan video-video yang gue buat. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya, bye.